Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube saya Mue Yoga pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama berwisata ke Kalimantan Barat untuk video kali ini saya lebih fokus untuk wisata-wisata kuliner yang telah saya datangi selama di kota Pontianak dan juga kota Singkawa Mari kita simak baik-baik setiba di Bandara Internasional Supadio saya langsung bergegas menuju ke hotel tempat saya tinggal dengan menggunakan grab dan jangan khawatir grab ada konta resminya di Bandara Internasional Supadio kali ini saya tinggal di Hotel Transera Pontianak dimana saya dapat harga sekitar 260 ribuan melalui online travel agent dan ingilas sekilas ruangannya tidak terlalu besar dan sayang sekali di ruangan ini tidak ada juga cendela dua hari saya menginap disini dan dua ruang yang berbeda dua-duanya tidak ada cendelanya restoran pertama yang saya kunjungi disini adalah Rumah Makan Mr. Ahau yang ada di Jalan Dr. Setia Budi nomor 118 Pontianak mereka menyediakan Chinese food disini dan saya memesan capcai goreng dan juga hekeng dan rasanya sangat berbeda sekali dengan Chinese food-Chinese food yang ada di Pulau Jawa tempat makan berikutnya yang saya kunjungi adalah Mietiau Antasari 72 yang ada di Jalan Antasari 72 Pontianak spesialisasi dari restoran mereka adalah kue teo terutama kue teo sapi dan sudah banyak artis Indonesia yang sudah datang kemari Oke saya pesan kue teo sapi dengan daging sapi yang sangat melimpa sekali dan minumannya adalah es cincau dengan penampilannya sangat unik sekali Mari kita rasakan dan mari kita coba Oke berikutnya saya berkunjung ke Ali Chakwe yang ada di Jalan Ismail Marzuki nomor 4 Kota Pontianak dan disini saya memesan carrot cake dan juga coipan sedikit berbeda dengan coipan yang pernah saya rasakan di tempat ini kita bisa makan coipan dengan disajikan dengan cara di goreng ya berikut adalah penampilannya Memasuki hari kedua kegiatan saya di Provinsi Kalimantan Barat saya memiliki rencana siang harinya akan pergi ke kota Singkawang namun pada pagi harinya saya masih berlari pagi menyelusuri jalanan pinggir sungai Kapuas dan saya menemukan beberapa spot yang menarik salah satunya adalah kelenteng yang satu ini dan sepanjang saya berlari menyelusuri pinggiran sungai Kapuasa juga menemukan beberapa pemandangan yang unik sekali menurut saya dan salah satunya adalah ini dimana saya biasanya menyaksikan kapal feri berlayar di lautan namun di kota Pontianak ini saya menemukan kapal feri berlayar di sungai Kapuas yang sangat besar ini musik 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 saat kembali menuju ke hotel saya sempat melewati kedai kopi yang satu ini kedai kopi sukahati yang ada di Jalan Tanjung Pura nomor 17 kota Pontianak kedainya tidak terlalu besar namun pengunjungnya sangat ramai sekali namun keuntung saya masih dapat tempat duduk di dalamnya bisa disaksikan banyak sekali makanan dan juga minuman yang mereka sediakan dan kali ini saya mengusahkan saya atau roti kaya dan juga teh tarik dan jangan ditanya tentang rasanya karena rasanya memang sangat-sangat enak sekali bahkan saya sempat membukus untuk saya bawa pulang ke hotel siang harinya saya bergagas pergi ke kota Singkawang dengan mode transportasi travel ya saya mendapatkan harga Rp120.000 per orang dan perjalanan menuju kota Singkawang memakan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam tergantung tingkat kemacetan yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan dan pada sepanjang perjalanan saya menuju kota Singkawang kami sempat berhenti di sebuah restoran untuk singgah untuk makan siang dengan dengan pemandangan laut yang sangat indah seperti ini setelah melalui perjalanan darat yang cukup melelahkan akhirnya saya tiba di hotel Kyodai kota Singkawang hotel ini sangat unik sekali karena memadukan konsep ala-ala Jepang saya dapat harga kurang lebih sekitar Rp300.000 saya memesan melalui online travel action dan berikut adalah sedikit penampilan dari lobby hotel Kyodai dan setiap lagi akan saya tunjukkan tampilan dari kamar hotel Kyodai sampai jumpa di video selanjutnya dan kita akan menjabuk hubungi dan naik semakin teman yang cukup melewkan Ini adalah sedikit penampakan dari kota Singkawang Yang berhasil saya abadikan ketika saya berjalan kaki dari Hotel Kyodai menuju pusat kota Singkawang Saya melewati beberapa daerah yang menurut saya sangat mirip sekali dengan kota Johor Bahru yang ada di Malaysia Dan entah kenapa saya suka sekali dengan situasi dan kondisi pada kota Singkawang ini Menurut saya sangat-sangat unik dan sangat-sangat etis sekali Dan membuat saya ingin sekali berlama-lama berada di kota yang satu ini Nah, kuliner yang pertama kali saya coba di kota ini adalah Choy Pan Ya, ini adalah makanan favorit saya Letaknya ada di wilayah tradisional Dan Choy Pan ini hanya buka sampai jam 6 sore saja Dan per bijinya hanya 2.500 Saya habis 11 biji Hari ketiga masih di kota Singkawang Saya berkunjung ke toko kopi nikmat Di sini sangat menyenangkan sekali tempatnya Karena bisa menikmati kopi dengan pemandangan yang seperti ini Dan saya pemesan beberapa makanan dan juga minuman di sini Dan rasanya sangat-sangat tidak mengecewakan Namun sedikit pricey ya Yang saya pesan kali ini masih roti kaya Teh tarik Kemudian ada semacam kue tart Ya, egg tart Dan juga telur setengah matang Ya, entah kenapa saya berada di Provinsi Kalimantan Baratnya sangat suka sekali dengan kaya tos ya Atau roti kaya Oke, saat kembali ke hotel Kami melewati pasar tradisional Dan menemukan bubur aloi ini Bubur ini juga salah satu yang terkenal di kota Singkawang Ya, dan saya ingatkan bubur ini tidak halal ya Jadi, bagi teman-teman yang muslim Mohon tidak makan di tempat ini Oke Bubur ini seporsi hanya 22.000 rupiah saja Dan sudah termasuk telur di dalamnya Dan rasanya dijamin sangat enak sekali Dan ini merupakan kuliner terakhir saya di kota Singkawang Dan selanjutnya akan saya lanjutkan lagi kuliner di kota Pontianak Berikutnya adalah nasi campur asam 333 yang ada di jalan di Ponergoro no. 237 kota Pontianak Sekali lagi saya ingatkan bahwa disini tidak halal ya Jadi, untuk teman-teman yang muslim mohon maaf Sebaiknya Anda tidak makan disini ya Namun, nasi campur yang satu ini sangat saya rekomendasikan sekali Ya, karena rasanya memang luar biasa enak sekali Dan untuk menutup hari yang panjang ini Saya berkunjung ke es krim angki yang ada di kota Pontianak Ini merupakan salah satu es krim tradisional terenak yang pernah saya makan Ya, bisa disajikan dalam cup Bisa juga disajikan dalam batok kelapa Yang di dalamnya juga ada daging kelapa muda yang bisa kita nikmati juga Kesokan harinya sebelum saya kembali ke kota Surabaya Saya mampir ke nasi akwang Ini juga tidak halal ya Sama seperti nasi campur sebelumnya saya coba Ini juga nasi campur banyak daging babi di dalamnya Dan seporsi sekitar Rp60.000 Dan untuk rasa menurut saya juga sangat-sangat enak sekali Dan tidak mengecewakan Baik, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya Tentang kuliner sepanjang trip saya di Kalimantan Barat Terutama di kota Pontianak dan juga kota Singkawang Dan jangan lupa saksikan video-video saya berikutnya di trip-trip selanjutnya Terima kasih semuanya dan salam sehat selalu Terima kasih semuanya dan salam sehat selanjutnya Terima kasih semuanya dan salam sehat selanjutnya Terima kasih semuanya dan salam sehat selanjutnya